MG Listeners, beberapa hari lalu sejumlah perusahaan startup memphk karyawannya. Di antaranya ada aplikasi Tani Hub yang fokus pada belanja online yang menghubungkan antara petani dengan pembeli, memphk besar-besaran karyawannya bahkan menutup dua gudang besarnya. Ada juga aplikasi startup Link Aja yang berbasis finansial juga memphk karyawannya. Startup lainnya MG Listeners bernama Zenius juga memphk ratusan karyawannya. Hal ini membuat pertanyaan, ada apa dengan startup kita saat ini? Karena sebelumnya startup begitu harum terdengar namanya. Para investor pada waktu itu diberitakan beramai-ramai mendanai proyek-proyek startup, nilainya miliaran bahkan triliunan rupiah. Banyak anak muda yang ingin bekerja di startup. Nah bicara soal startup kita pasti auto ingat nih keberhasilan startup yang sudah berkembang menjadi unicorn, yaitu Gojek dan Tokopedia bahkan sudah menjadi Dekakorn saat ini. Dan kedua startup tersebut sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk memulai bisnis yang sama, yakni perusahaan yang layanan bisnisnya berbasis online. Kami akan membahas selengkapnya pagi hari ini bersama dengan penggambat startup digital, Heru Sutadi, untuk mengetahui sejumlah alasan yang membuat perusahaan rintisan startup layu di tengah jalan. Selamat pagi Pak Heru, terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Mersi, apa kabar? Selamat pagi Pak Heru. Pagi. Yes, sudah bisa terdengar Pak suaranya. Terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio pagi hari ini. Pak Heru, kalau kita lihat nih beberapa hari ini gencar sekali berita bahwa banyak startup dan juga perusahaan-perusahaan teknologi yang memphk karyawannya. Sebenarnya kan apa yang terjadi Pak? Kalau kita lihat kan pandemi COVID-19 sudah mulai meredah dan saat ini ekonomi cenderung pulih. Tapi apa yang menyebabkan perusahaan startup justru mulai memphk karyawannya saat ini Pak? Ya memang ini fenomena menarik ya, karena betapapun kita juga sempat melambungkan startup gitu ya untuk menjadi unicorn, untuk menjadi dekakon. Tadi disampaikan juga anak-anak muda juga banyak terjun ke startup gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang startup itu kan yang paling krusil untuk pengembangan startup kan ini bensin gitu. Jadi bensinnya kan pendanaan gitu loh. Dan memang diakui atau tidak terjadi bakar uang untuk mengembangkan startup. Kenapa? Karena memang dalam hitung-hitungannya gitu untuk meraih satu pengguna baru itu startup biasanya menghabiskan sekitar 100 ribu sampai 150 ribu per orang gitu ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalnya startup itu ingin meraih 1 juta pengguna aja gitu ya. Angkanya sudah ratusan miliar gitu ya, 5 juta pengguna juga demikian. Sehingga mau tidak mau kan kita memang dari segi pendanaannya harus mencari investor gitu ya. Nah memang di periode 1 katakanlah gitu ya, pendanaan ini cukup gencar gitu. Jadi banyak investor segala macam gitu ya yang memang juga tertarik untuk bisnis memasukkan dananya di startup gitu ya. Tapi kan memang perkembangan untuk mendapatkan langsung cuan gitu ya, dapat untung langsung dari startup itu kan agak sulit. Karena memang juga proses bakar uang masih terjadi, kemudian juga untungannya mungkin juga tidak sebesar bakar uang gitu ya. Sehingga mau tidak mau kan mereka melakukan berbagai upaya nih. Yang pertama tentu kan mereka juga melakukan satu IPO gitu ya, agar mereka cepat danai kembali gitu loh. Nah di sisi lain juga mereka juga mulai membaca sih nih untuk mengeluarkan investasi-investasi baru. Terutama investasi yang terjadi dengan startup model 1. Jadi model 1 itu yang e-commerce, transportasi online, edutex segala macam gitu ya. Ini udah-udah setat gitu, udah banyak pemainnya gitu. Jadi sekarang mereka juga mulai menggelontokkan investasi di startup periode 2 yang mengadopsi teknologi 4.0 gitu ya. Untuk misalnya ada blockchain, ada internet hosting, virtual reality, metaverse, segala macam gitu loh. Nah yang banyak terjadi di Indonesia kan startup yang periode 1 tuh yang tadi, edukasi online, fintech, segala macam gitu ya. Sehingga memang pendanaannya sudah sulit gitu loh. Dengan pendanaan yang sulit, sementara mereka juga masih berdarah-darah, ya mau tidak mau kan akhirnya dilakukan satu proses efisiensi gitu ya. Ya PHK ini merupakan satu proses efisiensi. Apalagi mungkin Mbak Mersi juga mungkin angeliciness tahu gitu ya, bahwa startup ini kan juga citranya juga ya kadang-kadang pencitraan juga gitu. Dia ugasinya tinggi gitu ya, fasilitasnya mewah dengan segala macam. Karena kan mereka meniru model-model di kantor-kantor di Google, di Facebook gitu ya. Dengan segala macam permainan di dalamnya, kemudian juga bebas ngopi, segala macam. Padahal kalau sebagai sebuah kantor kan itu juga kos gitu loh. Jadi memang juga memperberat juga pengembangan startup di Indonesia. Baik, Pak Heru tadi saya juga tangkap bahwa salah satu yang menyebabkan kinerja perusahaan berat adalah karena bakar uang tersebut. Nah menurut Bapak apakah bakar uang di startup ini sehat untuk jangka panjang atau seperti apa Pak? Ya untuk jangka pendek memang diperlukan gitu ya. Tapi kalau ketika jangka panjangnya uang tersebut tidak kembali, ya ini menjadi problem. Masalahnya di sisi lain juga pendanaannya juga mulai seret gitu ya. Sehingga dia mau tidak mau yang dilakukan sekarang ini dengan jumlah pengguna berapa, ya mereka harus optimalkan gitu ya. Harus dimonetikasi penggunanya semaksimal mungkin gitu. Baik, berarti untuk bakar uang ini tidak bisa jangka panjang ya Pak? Jangka pendek, tapi harus dipikirkan gimana supaya uangnya kembali. Supaya profit tanpa harus terus bakar uang, Pak. Ya betul, jadi memang ini harus bakar uang dihentikan, dilakukan efisiensi gitu ya. Tapi sambil tetap juga mungkin ada inovasi baru, diversifikasi usaha gitu ya untuk mengembangkan startupnya gitu ya. Tentunya juga kalau sekarang ini kan mungkin banyak cara juga mungkin bisa konsolidasi dengan pemain yang sama. Agar tadinya mungkin tidak terlalu besar ketika bergabung menjadi besar, bisa menjadi unicorn atau apa gitu ya. Atau juga mungkin menjadi bagian dari ekosistem yang sudah jalan gitu ya. Jadi ekosistem yang sudah jalan, sudah mapan, mereka juga bisa bergabung, itu juga bisa dilakukan sebenarnya gitu ya. Tapi memang ya ini 1-2 tahun ke depan ini merupakan satu masa yang cukup berat bagi startup ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu survive, tidak mampu menjadi unicorn gitu ya. Ya tentunya juga PHK dalam skala kecil maupun besar akan terjadi sih memang ya. Kenapa baru sekarang, Pak? Apakah sebenarnya sudah ada gejala tidak sehat dari lama tapi memang baru puncaknya saja nih? Harus PHK sekarang? Atau karena memang saat ini pendanaannya semakin susah, Pak? Karena situasi global yang makin tidak pasti, ada kenaikan suku bunga defat juga. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Kenapa baru sekarang banyak yang melakukan PHK, Pak? Ya situasi global juga mempengaruhi bagaimana investor mau berinvestasi di startup. Karena betapapun kan startup ini kan bisnis yang memang sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau bisnis lama itu kan kita katakanlah, oh saya mau bisnis di apa? Juhu taksi katakanlah gitu, taksi asetnya ada, taksinya banyak gitu. Tapi kalau sekarang taksinya nggak punya, semua punya-nya mitra segala macam kan gitu kan. Ya sehingga memang waktu itu kan juga sulit untuk IPO gitu ya. Sehingga kalau sekarang ini kan mereka, para startup ini, yang sudah biasa juga ada unicorn apa, mereka masuknya ke IPO untuk mendapatkan dana segar gitu ya. Karena memang pendanaan dari investornya juga, investornya justru juga menekan juga nih startup-startup gitu ya. Udah dia cepat IPO, cepat IPO gitu. Agar memang dana mereka bisa cepat kembali gitu ya. Karena mungkin udah beberapa tahun kan dana itu tidak, ya katakanlah kalau investor di startup itu kan nggak bisa kemudian hari ini masukin, besok untung gitu ya. Dia kan beberapa tahun, tiga, empat tahun gitu ya. Sehingga mereka, ya ini saatnya mereka ngambil apa, ngambil cuan dari yang mereka tanamkan di startup gitu. Sehingga memang ya model-model ini juga ketika dia mau investasi di startup yang baru, nggak, ya mereka juga boleh mikir. Karena ya mereka lebih fokus untuk pengembalian uang yang selama ini ditanamkan dulu gitu ya. Oke. Baik, Pak Heru, kalau menurut Bapak lebih bagus startup itu fokus pada satu bisnis atau mereka perlu punya banyak bisnis Pak supaya banyak sumber pendapatannya tidak hanya satu gitu Pak. Nah menurut Bapak lebih bagus yang mana model bisnisnya dan apakah dengan adanya banyak bisnis, supporting bisnis yang lain, ini bisa mengundang lebih banyak investor untuk menjadi, untuk masuk Pak, menjadi bagian dari startup tersebut? Ya memang yang bagus itu adalah untuk pertama kali dia harus fokus di satu bisnis. Tapi kemudian bisnis itu dikembangkan, mengembangkan ekosistem gitu ya. Jadi mungkin kita semua ketahui, katakanlah misalnya model kita kan Gojek gitu ya. Gojek kan transportasi online ini. Dia ngembangkan dari motor, dari motor, kemudian juga mobilnya, kemudian setelah itu makanan nih. Nah ini kan juga saling memperkuat gitu ya, tambah lagi gopay gitu ya. Ini ekosistem mereka udah cukup kuat, dengan diversifikasi usaha masing-masingnya juga bisa tumbuh gitu loh. Nah ini yang mungkin bisa kita tiru sebenarnya gitu, jadi kita nggak tiba-tiba semua kita jalankan, tapi dari satu, dari satu kemudian bisa ya beranak-binak dengan ekosistem yang saling memperkuat gitu ya. Baik, Pak kalau kita lihat contoh yang sudah sukses kan GoTo ya Pak, dan mereka tuh sudah hampir memegang semua lini usaha gitu, transportasi juga, perdagangan UMKM-nya juga, dan juga financial-nya juga. Nah gimana caranya startup-startup kecil yang baru tumbuh bisa menyaingi GoTo Pak? Apakah ujung-ujungnya mereka harus di-merger dan akuisisi gitu untuk bisa menyaingi GoTo? Atau seperti apa nih Bapak lihat, apakah persaingannya sehat Pak? Karena kalau kita lihat GoTo, Grab, ini kan sudah sangat besar di Indonesia, dan hampir semua lini bisnis mereka punya gitu Pak. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Ya memang, ya sekarang GoTo, tapi kan sebelumnya GoJek, GoJek pun juga butuh waktu ya sampai kemudian melakukan merger dengan Tokopedia. Ini kan juga mereka yang tadinya ekosistemnya itu ekosistem apa, transportasi online, pembayaran online, kemudian juga food gitu ya, ini juga beralih juga kan menjadi luas lagi, menjadi e-commerce gitu loh. Tapi yang prosesnya kan tidak setahun-dua tahun, mereka kan prosesnya juga cukup lama gitu ya. Sehingga memang nih, tadi bisa kita tiru gitu ya, dari kita satu bidang usaha, kemudian kita diversifikasi ketika satu-satunya udah-udah maju gitu ya. Atau memang ketika misalnya kita merasa, aduh kita, ekosistem kita belum lengkap nih, sehingga memang kita membutuhkan ekosistem lain gitu. Nah ini bisa-bisa melakukan, dalam sebuah proyek kan ada konsorsium gitu. Jadi kayak kita bikin konsorsium atau aliansi gitu ya, jadi kalau misalnya mereka ada yang punya e-commerce-nya, ada punya payment-nya, ada punya misalnya logistiknya segala macam, ini juga bisa memperkuat gitu ya. Karena betapa pun sekarang, kalau kita misal kalau bersaing dengan botul gitu ya, yang udah kuat kan juga agak-agak berat gitu. Sehingga memang ya ini juga fase-fase masing-masing startup untuk bisa sama-sama berpikir kembali bagaimana strategi ke depan gitu ya. Apakah tadi mungkin ya sebelum, ya kita harapnya tetap semangat gitu ya. Jangan kemudian patah semangat, tapi dengan cara-cara tadi efisiensi, kemudian juga diversifikasi usaha yang mungkin lebih diminati gitu ya. Kemudian juga melakukan konsolidasi dengan pemain lain sejenis, atau juga yang menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas gitu ya. Sebenarnya masih banyak cara sih. Baik, Pak, kalau kita belajar dari banyaknya yang mempahak kekaryawan akhir-akhir ini, Pak, apa yang bisa dilakukan oleh startup yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk survive, Pak, tapi tetap sedang memikirkan nih strategi apa yang bisa dilakukan supaya tetap bisa survive. Di saat investasi mungkin lebih mandek, dan saat ini investor menekan untuk bisa kembali profit gitu, untuk uangnya kembali, strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan saat ini, terutama perusahaan rintisan. Yang kedua, Pak, apakah perlu ada intervensi dari pemerintah, Pak, untuk bisa memperkuat startup-startup di Indonesia? Yang pertama terkait strateginya, ya tadi dikatakan bahwa sekarang ini startup pendanaan startup periode 1, 1.0 ini sudah selesai kita anggap gitu ya. Sehingga memang yang berkinginan memiliki startup yang transportasi online, e-commerce, segala macam, misalnya sudah lah, ini perdanaannya sudah-sudah susah gitu, sehingga memang mereka harus berpikir untuk startup 2.0, di mana adopsi teknologi 4.0 gitu ya, teknologi 4.0 ini yang sudah mulai dipendanakan, di perdanaan tadi misalnya kecerdasan buatan, internet optik, cover, segala macam gitu. Kemudian tentu ya memang kalau ini kan juga menjadi pengembangan startup di Indonesia ini kan menjadi keinginan dari pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah kemarin pernah menyatakan 25 startup jadi unicorn sehingga memang ya harus inilah, harus bisa melakukan intervensi untuk bisa menyelamatkan startup di Indonesia ini. Oke, kalau untuk pemerintah sendiri ini langkahnya berarti apa yang harus dilakukan Pak? Ya tadi pemerintah itu kan menjadi bagian dari janji kampanye juga yang membangun startupnya gitu ya. Jadi mungkin bisa berdialog apa yang dibutuhkan dari startup agar yang tadinya startup bisa naik kelas menjadi unicorn segala macam gitu ya. Apakah dibutuhkan satu regulasi tersendiri atau mungkin juga ada funding atau apa gitu ya. Karena memang funding sekarang kadang-kadang venture apa ternyata mereka duitnya juga gak ada gitu. Jadi misal pemerintah memiliki strategi untuk pendanaan startupnya juga lebih bagus gitu ya. Baik, Pak Heru terima kasih untuk waktunya sudah bergabung dengan MG Listener pagi hari ini. Sangat insightful, semoga ini bisa menjadi masukan yang berharga untuk startup Indonesia dan juga para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem startup yang lebih baik ke depannya untuk Indonesia ya Pak ya. Amin, amin. Sukses sehat selalu Pak Heru, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, terima kasih.